Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan topik untuk mata kuliah psikososial dan budaya dalam perawatan kali ini topik yang akan kita diskusikan adalah tentang gangguan keperibadian ya, pada materi sebelumnya sudah dipaparkan bahwa keperibadian merupakan suatu pola yang khas yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir, dalam merasakan dan juga dalam berperilaku, yang mana sifat ini relatif stabil dan dapat diperkirakan nah, sedangkan untuk gangguan keperibadian definisinya adalah pola perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar-benar kaku dimana pola yang bersifat kaku ini dalam jalan hubungan dengan orang lain dapat menghalangi mereka untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan eksternal atau definisi yang lain menyebutkan bahwa gangguan keperibadian merupakan gangguan pada pola pikir, gangguan pada perilaku dan gangguan pada perasaan yang mana orang yang mengalami ini tidak menyadari ini adalah definisi dari gangguan keperibadian nah, sedangkan klasifikasi menurut DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder gangguan keperibadian ini ada tiga kelompok ada kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C untuk kelompok A ini merupakan gangguan keperibadian dimana orang yang mengalaminya ini dianggap sebagai orang yang memiliki keperibadian yang aneh sedangkan untuk kelompok B ini adalah orang dengan perilaku yang terlalu dramatis emosional, ataupun eratik atau tidak menentu moodnya atau kondisi emosinya tidak menentu sedangkan untuk kelompok C ini adalah orang yang seringkali tampak cemas ataupun ketakutan ini adalah tiga kategori gangguan keperibadian berdasarkan klasifikasi dari DSM oke, ini yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk gangguan keperibadian kelompok A dimana orang yang mengalami gangguan keperibadian kelompok A ini orang yang cenderung memiliki keperibadian yang aneh ataupun eksentrik ya, ini yang pertama ada gangguan keperibadian paranoid ya, atau yang biasanya juga disebut dengan istilah paranoid personality disorder ya, ini adalah gangguan keperibadian paranoid merupakan suatu gangguan keperibadian yang mana ciri utamanya adalah perasaan curiga yang frekuensi terjadinya itu cenderung berulang dan cenderung untuk menginterpretasi perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam ataupun merendahkan ya, saya rasa untuk istilah paranoid ini sudah tidak asing lagi ya orang yang mudah curiga ya, terutama mudah curiga terhadap perilaku ataupun perkataan yang disampaikan oleh orang lain ya, sangat tidak mudah percaya pada orang lain kemudian akibat dari perasaan atau pikiran curiga pada orang lain tersebut orang dengan gangguan keperibadian paranoid cenderung memiliki hubungan sosial yang buruk ya, walaupun begitu walaupun masih walaupun memiliki hubungan sosial yang buruk dengan orang lain tapi dalam hal pekerjaan orang dengan gangguan keperibadian paranoid ini masih mampu selanjutnya ciri dari gangguan keperibadian paranoid adalah terlalu sensitif terhadap kritikan nyata ataupun yang dibayangkan ya, jadi yang namanya orang dengan gangguan keperibadian paranoid ini pikiran-pikiran curiga itu bisa muncul akibat memang kritikan baik itu perilaku ataupun perkataan orang lain yang diterima oleh dirinya ataupun ya pikiran serta perasaan curiga yang dimunculkan oleh pikiran ataupun perasaan itu sendiri ya oleh dirinya sendiri ciri-ciri yang selanjutnya adalah mudah marah jika merasa diperlakukan dengan tidak baik tidak mempercayakan rahasia pribadinya pada orang lain ya karena tidak mudah percaya pada orang lain kemudian mempertanyakan ketulusan dalam hal persahabatan ya tidak mudah percaya pada orang lain ya intinya pada orang dengan gangguan keperibadian paranoid itu kemudian mencurigai kestiaan dan cenderung hypervigilant atau sangat berhati-hati dan seluas pada terhadap sesuatu yang sifatnya mengancam atau ini ya orang yang jendung sangat berhati-hati terhadap faktor eksternal atau stimulus eksternal yang dirasa atau yang difikirkan bagi orang itu akan dapat mengganggu dirinya kemudian ciri gangguan keperibadian paranoid yang selanjutnya adalah menolak untuk disalahkan walaupun ada buktinya ya lalu selanjutnya terlihat dingin ya tampak menjaga jarak ketika berhubungan dengan orang lain dan tidak punya rasa humor cenderung argumentatif ya orangnya jadi cenderung argumentatif kemudian selanjutnya cenderung tidak mencari penanganan jika punya masalah atau memandang orang lain sebagai penyebab dari masalah mereka ini yang terakhir ini yang juga khas terjadi pada orang dengan gangguan keperibadian paranoid tidak mau disalahkan walaupun ada buktinya dan cenderung kebalik menyalahkan orang lain ketika orang dengan gangguan keperibadian paranoid ini punya masalah jadi kalau disimpulkan orang dengan keperibadian paranoid itu ditandai dengan rasa tidak percaya dan rasa curiga yang berlebihan serta tidak menghargai orang lain ya dimana individu dengan gangguan keperibadian paranoid ini juga biasanya ini ya mudah terobsesi dengan perasaan ingin balas dendam ya dengan cara melakukan kekerasan baik itu verbal ataupun fisik selanjutnya ini ya biasanya awal kemunculan gangguan keperibadian paranoid itu diawali dengan ini ya adanya rasa pergolakan kepercayaan dan adanya perasaan bahwa dirinya itu sedang diserang oleh orang lain ya awal mulanya kenapa gangguan keperibadian paranoid ini dapat berkembang nah orang dengan gangguan keperibadian paranoid ini selalu merasa tidak percaya mudah curiga dan dengki kepada orang lain tanpa sadar ya dan rasa tidak percaya rasa curiganya itu tidak punya dasar yang jelas ya tidak ada alasan yang jelas kenapa orang ini curiga kenapa orang ini dengki pada orang lain nah akhirnya pada orang dengan gangguan keperibadian paranoid sikap inilah yang akhirnya membuat hubungan yang terprasolam mereka terganggu karena adanya keyakinan dalam diri mereka bahwa orang lain itu dapat mencelakai dirinya jadi kalau bisa didiskusikan bahwa memiliki gangguan keperibadian itu bukanlah sebuah pilihan orang dengan gangguan keperibadian paranoid mereka mungkin tidak pernah menginginkan dirinya memiliki kecurigaan yang begitu besar terhadap orang lain nah memang gangguan keperibadian paranoid ini penyebabnya bisa berasal dari faktor biologis ataupun faktor psikologis contoh dari faktor psikologis yang dapat menyebabkan gangguan keperibadian paranoid contohnya adalah suatu bentuk kelekatan ataupun kedekatan yang tidak baik contohnya misalkan kelekatan ini ya kelekatan yang tidak aman ini didefinisikan sebagai dengan lingkungan yang tidak seorang anak misalkan berada pada lingkungan yang tidak menyenangkan kemudian berada pada lingkungan yang membuat individu itu sulit untuk beradaptasi atau ketika seorang anak itu berada pada lingkungan yang membuat anak tersebut sulit melalui masa stres dalam hidupnya ketika individu itu berada di lingkungan yang tidak aman maka ia akan merespon negatif pemikiran dan berlaku dari orang lain biasanya kemudian lebih rentan terhadap munculnya stres jadi yang namanya gangguan keperibadian ini munculnya tidak terjadi secara tiba-tiba gangguan keperibadian ini muncul biasanya faktor pencetusnya atau faktor penyebabnya itu berkembang sejak masa anak-anak yang paling sering adalah yang pertama dari bentuk kedekatan anak dengan orang terdekatnya nah selanjutnya pada anak ataupun pada orang ya pada orang yang mengalami gangguan keperibadian paranoid ini biasanya mereka memiliki harga diri yang rendah ya jadi apa namanya misalnya munculnya asumsi bahwa orang yang ada di dekat saya ini tidak sayang dengan saya orang yang ada di dekat saya ini semuanya suka berbohong atau mungkin orang-orang yang ada di dekat saya ini akan berusaha melukai saya menjelakai saya sehingga muncul perasaan-perasaan mudah curiga ya ataupun mungkin pemikiran negatif yang lainnya ya jadi ini ya untuk menyebab faktor munculnya gangguan keperibadian paranoid ini memang pola as orang tua itu menggangguan peranan yang penting nah jika orang tua mengajari anak untuk terlalu berhati-hati dan tidak boleh membuat kesalahan yang secara berlebihan itu ya pokoknya anak tidak boleh tidak boleh berbuat salah kalau salah nanti orang tua akan memberikan hukuman dan seterusnya hal tersebut dapat memungkinkan anak memiliki kewaspadaan tingkat tinggi yang tidak wajar dan itu dapat berkembang sampai anak itu berada pada usia remaja ataupun pada dewasa yang mana jika hal tersebut terjadi terus menerus dan tidak berkurang atau tidak diatasi maka dapat mengembangkan munculnya gangguan kepribadian paranoid nah ini untuk selanjutnya berjalan penyakit dan juga prognosis untuk gangguan kepribadian paranoid pada beberapa orang gangguan kepribadian paranoid itu terjadi seumur hidup dapat terjadi seumur hidup jika tidak ditangani dengan tepat dan gangguan kepribadian paranoid ini seringkali menjadi tanda munculnya sisofrenia sisofrenia ini adalah salah satu bentuk gangguan jiwa berat dimana orang yang mengalami sisofrenia ini dia punya tanda kejala halusinasi punya gangguan pikiran yang jelas dan juga gangguan perilaku serta gangguan motivasi yang mana orang yang memiliki sisofrenia ini tidak bisa membedakan kondisi di dunia nyata dengan apa yang mereka fikirkan dan apa yang mereka rasakan jadi kalau gangguan kepribadian paranoid ini terjadi terus-menerus dan tidak diatasi maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental berupa sisofrenia nah pada sebagian orang atau pasien memiliki masalah seumur hidup dan memiliki masalah perkawinan serta pekerjaan jadi orang-orang dengan gangguan kepribadian paranoid biasanya mereka memiliki masalah terutama masalah saat memiliki hubungan interpersonal dengan orang lain nah ini selanjutnya ada terapi yang bisa diberikan pada orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid salah satunya salah satunya adalah terapi kognitif jadi terapi fokus dari terapi kognitif ini adalah menumbuhkan keyakinan bahwa tidak semua orang itu adalah pembohong tidak semua orang itu adalah pendusta dan tidak semua orang itu bisa membahayakan diri yang memiliki gangguan kepribadian paranoid ini bersamaan dengan pemberian terapi kognitif dukungan sosial juga merupakan hal yang penting untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif pada orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid peran keluarga teman atau sahabat maupun orang terdekat ini juga dapat membantu mereka mengubah sikap dan juga berlaku oleh sebab itu kita bagi manusia ketika kita memiliki sikap berhati-hati hendaknya sikap berhati-hati itu dalam kadar yang wajar tetapi jika sikap berhati-hati yang kita miliki itu sangat besar dan berlebihan sehingga menimbulkan sikap curiga yang berlebihan dan akhirnya curiga itu bisa menguasai pikiran itu yang berbahaya itu yang dapat merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain ini adalah gangguan kepribadian paranoid selanjutnya yang kedua untuk gangguan kepribadian kelompok A ada gangguan kepribadian skizoid dimana ciri utama dari gangguan kepribadian skizoid adalah kurangnya minat sosial atau social withdrawal menarik dari interaksi sosial atau orangnya disebut dengan extreme loner jadi orang dengan gangguan kepribadian skizoid ini mereka sangat nyaman ketika sendiri dan malas berinteraksi dengan orang lain enggan untuk membentuk hubungan interpersonal dengan orang lain emosinya cenderung dingin jarang marah jarang bahagia atau sedih dalam taraf yang kuat kemudian mereka tampak menjaga jarak dengan orang lain wajahnya jarang menampilkan ekspresi emosional jarang tersenyum pada orang lain dan orang dengan gangguan kepribadian skizoid ini tidak terpengaruh dengan kritik atau pujian dari orang lain jadi orang dengan gangguan kepribadian skizoid ini entah itu dia mau dihujat mau dicemokoh oleh orang lain ya mereka biasa-biasa aja gak ada perasaan sedih gak ada perasaan marah gitu ya atau sekalipun ketika mereka mendapatkan pujian perasaan senang itu cenderung tidak akan muncul kemudian nah ini ya pada pria cenderung jarang ataupun mungkin tidak menikah sedangkan pada perempuan ya mereka biasanya masih bisa membentuk hubungan interpersonal ya namun cenderung jarang berinisiatif mengembangkan ikatan emosional dengan pasangan ya selanjutnya ciri yang lain adalah ada kesenjangan antara penampilan luar dengan inner life ya jadi misalnya ini ya karena orang dengan gangguan kepribadian skizoid ini mereka malas atau unggan untuk menjalin hubungan interpersonal atau menunggu hubungan dengan orang lain ya atau tampak dari luar mereka tampaknya tidak tertarik dengan satu hal namun ini contohnya misalkan ya terlihat tidak minat secara seksual tapi menjadi tertarik dengan hal-hal yang berbau pornografi ya ini contoh atau ciri dari orang dengan gangguan kepribadian skizoid ya kemudian memiliki rasa ingin tahu yang mendalam akan orang lain namun tidak dapat diekspresikan ya jadi contohnya misalkan contoh gampangnya ketika orang dengan gangguan kepribadian skizoid ya misalkan ada orang laki-laki tertarik dengan orang perempuan ya atau orang laki-laki dengan gangguan kepribadian skizoid tertarik dengan perempuan gitu ya si laki-laki si laki-laki ini cenderung enggan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ya dia hanya berusaha memantau apapun yang dilakukan oleh si perempuan ini ya namun hanya dipendam tidak diungkapkan dan juga tidak diekspresikan ya saat bertemu pun ekspresi wajahnya biasa-biasa saja ya tidak nervous ya tidak seneng tidak juga sedih gitu ya nah biasanya pada orang dengan gangguan kepribadian skizoid ini beberapa mengalihkan sensitivitas dengan mengekspresikan perasaan yang mendalam yang dialami itu terhadap hewan ya karena orang dengan gangguan kepribadian skizoid kita dienggan membentuk hubungan terpersonal dengan manusia atau dengan orang maka biasanya pengekspresian perasaan yang dialami itu diekspresikan ke hewan ini ya nah untuk perjalanan penyakit dan juga prognosis dari gangguan kepribadian skizoid ini onset atau mulai terjadinya biasanya pada masa anak-anak awal ya ketika anak ini misalkan memiliki orang tua atau keluarga dengan gangguan kepribadian skizoid ya atau misalkan anak memiliki orang tua yang dingin atau orang tuanya itu tidak responsif terhadap kebutuhan emosional anak maka anak ini dapat berisiko mengalami gangguan kepribadian skizoid ya jadi intinya kalau disimpulkan ini ya anak yang kurang perhatian dalam waktu yang lama dan terus menerus bisa berisiko mengalami gangguan kepribadian skizoid ya karena mereka terbiasa tidak menerima stimulus yang bersifat emosional yang diterima nah gangguan kepribadian skizoid ini berlangsung lama tapi tidak selalu seberhidup tergantung dari pengaruh faktor lingkungan eksternalnya ya oke ini mungkin bisa dibaca nih ya jadi ini contoh kasusnya John adalah seorang pensiunan polisi berusia 50 tahun mengalami gangguan psikologis sejak anjing kesayangannya mati ditabrak mobil ya sejak anjingnya mati ia merasa sedih dan lelah ia menjadi sulit konsentrasi dan juga selit tidur ia tinggal sendiri dan lebih senang menyendiri dan membatasi kontak dengan orang lain atau bahkan hanya dengan menyapa saja ya ia merasa bahwa percakapan sosial atau berbicara dengan orang lain hanya membuang waktu dan John ini merasa canggung ya jika ada orang lain yang mencoba membina hubungan persahabatan ia tidak memiliki minat sosial yang nyata meskipun ya punya aktivitas yang disukai ya nah satu-satunya hubungan yang ia miliki adalah dengan anjingnya ya tadi ya orang dengan gangguan kepribadian skizoid karena dia sulit mengekspresikan emosi pada manusia maka yang di objek yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau emosi yang dimiliki itu adalah hewan ya dengan anjingnya John merasa dapat berbagi perasaan yang sensitif ya dia bisa menentuk hubungan yang hangat daripada membentuk hubungan dengan orang lain ya bahkan dia sering bertukar kado dengan anjingnya ya jadi si John ini memberi hadiah kepada anjing dan membeli minuman yang ia bayangkan merupakan hadiah dari anjingnya ya nah satu-satunya peristiwa yang membuatnya sedih adalah saat anjingnya ini mati ya bahkan ketika orang tuanya meninggal ia tidak menunjukkan respon emosional yang sewajarnya seperti orang yang sedih ketika ditinggalkan orang tuanya ya tuh ini adalah contoh dari orang yang memiliki gangguan kepribadian skizoid kemudian yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal ya gangguan kepribadian skizotipal ini ditandai dengan keeksentrikan dalam berpikir dan berperilaku namun tanpa ciri psikotik atau tanpa adanya gangguan jiwa yang jelas ya nah ciri-ciri orang dengan gangguan kepribadian skizotipal antara lain bisa menjadi sangat cemas dalam situasi sosial bahkan saat sedang berinteraksi dengan orang yang dikenalnya kemudian kecemasan sosialnya ini berhubungan dengan pikiran paranoid ya jadi akibat adanya pikiran mudah curiga maka pikiran mudah curiganya itu akan menimbulkan kecemasan ya kemudian keunikannya ini meliputi berlaku persepsi dan juga keyakinan yang sifatnya salah oke jadi pada orang yang memiliki gangguan ini ya kepribadian skizotipal biasanya digambarkan dengan orang yang aneh gitu ya atau hanya memiliki sedikit sekali hubungan dekat bahkan tidak jarang mereka tidak memiliki hubungan interpersonal dengan orang lain itu ya gangguan kepribadian skizotipal umumnya orang dengan gangguan kepribadian skizotipal ini mereka tidak mengerti apa itu hubungan ataupun dampak dari berlaku yang mereka lakukan pada orang lain ya nah mereka biasanya salah menafsirkan tentang perilaku dari orang lain serta tidak memiliki kepercayaan pada orang lain yang mana kesalahan penafsiran perilaku orang lain dan adanya ketidak percayaan pada orang lain itu akan bergembang menjadi kecemasan ya sehera bisa membedakan ya antara gangguan apa namanya kepribadian paranoid dan gangguan kepribadian skizotipal kalau pada gangguan kepribadian paranoid tidak sampai bergembang pada kecemasan sedangkan kalau gangguan kepribadian skizotipal yang menonjol adalah gambaran kecemasan yang terjadi pada orang kemudian selanjutnya ini ya mengembangkan ideas of reference atau sebuah bentuk pikiran dimana seseorang membaca perilaku orang lain atau periswa eksternal berdasarkan keyakinannya sendiri ya ya jadi apa namanya seseorang yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal ini penilaian terhadap orang lain itu sangat subjektif ya mereka bisa terlibat dalam pikiran lagi seperti keyakinan bahwa mereka memiliki indera keenam ya atau bahwa orang lain dapat merasakan perasaan mereka ya ciri-cirinya memang hampir sama dengan orang yang memiliki kemampuan jiwa ini ya kemudian pembicaraan mereka sering tidak jelas atau abstrak dan juga sulit dipahami penampilan mereka berantakan ya dan menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak umum ya contohnya berbicara sendiri saat ini ya misalkan orang tersebut berkumpul dengan orang lain wajah mereka hanya menunjukkan sedikit emosi ya jadi ekspresi emosinya sedikit cenderung menarik diri secara sosial dan tampak cemas berada di sekitar orang-orang yang tidak dikenal ini ya perjalan penyakit dan juga prognosis dari gangguan keperibadian skisotipal 10% pasien dengan gangguan keperibadian skisotipal ini melakukan bunuh diri yang mana bunuh dirinya ini biasanya disebabkan karena adanya kecemasan yang dialami kemudian pasien skisotipal ini sebagian besar dilaporkan memiliki gangguan skisofrenia jadi orang ciri-ciri antara orang yang memiliki gangguan keperibadian skisotipal dengan orang yang memiliki gangguan jiwa tipe skisofrenia ini hampir sama atau hampir mirip perbedaannya perbedaan antara gangguan keperibadian skisotipal dengan skisofrenia jadi orang skisofrenia itu biasanya suka ngomong sendiri bicara sendiri tiba-tiba tertawa sebentar lagi kemudian menangis tiba-tiba marah tiba-tiba tertawa terbabar dan seterusnya nah ciri-ciri skisotipal itu ada yang hampir seperti itu makanya sulit dibedakan namun perbedaannya antara gangguan keperibadian skisotipal dengan skisofrenia adalah bahwa pasien dengan gangguan keperibadian dapat ini ya mereka dapat dibuat sadar gitu ya tentang ide ataupun pikiran atau perasaan yang dialami ya jadi kalau misalkan ini ada orang yang memiliki tiba-tiba skisotipal mereka beranggapan atau mereka berpikiran bahwa sekarang ini di depan saya ada roh nenek saya yang sudah meninggal yang sedang mengajak berbicara saya ketika hal tersebut diluruskan oleh orang lain bahwa di depan kamu itu sekarang tidak ada siapa-siapa nah orang dengan skisotipal itu mereka masih bisa kembali mengenali realita atau dunia nyata tapi pada orang dengan skisofrenia tidak bisa ya atau yang biasanya disebut dengan halusinasi ya kalau orang skisofrenia nah kalau orang skisofrenia ada halusinasi kalau orang dengan skisotipal tidak ada halusinasi ya nah ini ya skisotipal ini merupakan keperibadian premorbid dari skisofrenia ya jadi sebagian besar orang dengan kumpulan keperibadian skisotipal kalau tidak diterapi tidak diatasi maka dapat bergembang menjadi kondisi gangguan jiwa berat atau skisofrenia nah ini banyak pasien yang mempertahankan keperibadian skisotipalnya somber hidup bahkan mereka menikah atau bekerja dengan tetap mempertahankan keanehannya ya ini seseorang itu ini ya hanya dapat didiagnosa menderita apakah menderita gangguan skisotipal atau tidak ketika mereka telah beranjak memasuki usia dewasa hal ini karena gangguan keperibadian ini hanya bisa terbentuk dalam jangka waktu yang lama dan selanjutnya lagi gejala skisotipal itu dapat meningkat ya seiring dengan pertambahannya usia oke ini ya ini contoh kasusnya lagi namanya Jonathan usia 27 tahun memiliki sedikit teman dan lebih memilih membaca novel dibandingkan bersosialisasi dengan orang lain ya ia jarang berinteraksi dengan orang lain dan suatu saat ia tampak seperti hanya dalam pikirannya sendiri ya ia sering menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda ia mengatakan bahwa ibunya yang telah meninggal berdiri di dekatnya ya karena dia punya pikiran atau punya anggapan bahwa ibunya yang telah meninggal itu berdiri di dekatnya maka kondisi tersebut membuat si Jonathan ini tenang ya nah Jonathan ini menyadari bahwa hal tersebut tidak nyata atau mungkin orang lain tidak bisa melihatnya ya dan perasaan berada di dekat roh ibunya ini merupakan pengalaman yang cukup menenangkan bagi Jonathan nah ini ya kalau orang dengan gangguan skisotipal tadi ya misalkan dia punya anggapan bahwa di dekatnya itu ada roh ibunya sudah meninggal ya dia tahu bahwa mungkin saja orang lain itu tidak bisa melihat roh ibunya yang ada di dekatnya ini orang dengan skisotipal tapi kalau orang dengan skisofrenia ya kemudian dia punya pikiran oh di sebelah saya ini ada roh ibu saya yang sudah meninggal sekarang sedang mengajak berbincang-bincang saya kalau diingatkan ya atau misalkan kalau ada orang lain yang mengatakan di dekatmu sekarang tidak ada siapa-siapa ya saya tidak bisa melihat siapapun yang ada di dekat kamu nah orang dengan skisofrenia itu mereka tidak mau dibutuhkan ada ada orang di dekat saya ya mungkin kamu yang salah melihat itu ya itu adalah perbedaan skisofrenia atau halusinasi ya yang ada merupakan tanda halusinasi dan juga orang dengan tipe skisotipal oke ini ya oke kalau dulu ada mengatakan tipe-tipe catman ini ya salah fisik menunjukkan gangguan skisotipal ya oke nah selanjutnya untuk gangguan keperibadian kelompok B ya yang orangnya dramatis emosional dan kondisi emosinya tidak menentu yang pertama ada gangguan keperibadian antisosial ini ditandai dengan perilaku antisosial dan tidak bertanggung jawab serta kurang memiliki penyesalan atas kesalahan yang mereka lakukan jadi berlaku antisosial ini bukan berarti tidak mau berhubungan dengan orang lain ya tapi orang dengan gangguan keperibadian antisosial ini mereka tidak punya rasa tanggung jawab ya tidak memiliki rasa bersalah orangnya tidak memiliki penyesal tidak ini ya memiliki rasa menyesal dan seterusnya nah biasanya orang dengan gangguan keperibadian antisosial ini secara berulang melakukan pelanggaran terhadap orang lain atau sering melanggar hukum gagal memiliki komitmen interpersonal dan juga gagal dalam hal pekerjaan sering menunjukkan karisma dalam penampilan mereka tampak seperti orang yang baik padahal tidak atau kalau dulu gangguan keperibadian antisosial ini disebut dengan psikopat nah di minimal rata-rata ciri yang menonjol adalah kurangnya kecemasan saat berhadapan dengan situasi yang mengancam kurang memiliki rasa bersalah tidak pernah menyesal atas kesalahan yang mereka lakukan ini ya sebelumnya disebut dengan psikopat lalu berubah istilah menjadi sosiopat yang sekarang berganti dengan istilah keperibadian antisosial oke ya oke ini saya lewati nah untuk perjalanan penyakit dan juga prognosis untuk gangguan keperibadian antisosial ini ini puncak berlaku antisosial biasanya terjadi pada masa remaja akhir ya biasanya kejala akan menurun seiring dengan bertambahnya usia dan seringkali disertai dengan gangguan depresif ya orang yang mudah depresi dan ataupun melakukan penyalahgunaan zat ya menggunakan alkohol ataupun konsumsi alkohol ya jadi yang namanya keperibadian itu kan kombinasi ya antara pikiran emosi dan juga berlaku yang membuat setiap orang itu menjadi unik atau khas seseorang cendung memandang memahami dan berhubungan dengan dunia luar serta memandang diri mereka sendiri itu berdasarkan keperibadiannya nah keperibadian itu dibangun selama masa anak-anak lalu dibentuk melalui interaksi kecendungan bawaan dan juga faktor lingkungan ya oleh karena itu kenapa gejala apa namanya keperibadian antisosial ini akan menurun seiring bertambahnya usia oke ini kasus sudah lama ya ini contoh kasus untuk orang dengan gangguan keperibadian antisosial atau mungkin ini ya contoh orang yang memiliki ciri-ciri gangguan keperibadian antisosial mungkin yang pernah melihat ini ya drama Korea ya yang judulnya kau tidak salah ya Psychopathic karakter yang diperankan oleh pemeran utama perempuan siapa ya saya lupa namanya dia adalah seorang wanita yang senang melontarkan kata-kata yang tajam pada lawan bicaranya sehingga perempuan ini tidak disepai oleh banyak orang dia juga kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain meskipun anak kecil saya lupa peran utamanya siapa cuman di drama Korea Psychopathic itu ada pemeran utama wanita yang dia ciri-cirinya persis sekali dengan orang yang memiliki keperibadian antisosial ya nah orang dengan gangguan keperibadian antisosial ini juga mereka secara konsisten ya berperlaku tanpa memperkudulikan benar atau salah ya serta mengabaikan ya atau tidak memperhatikan hak dan perasaan orang lain ya dan orang dengan gangguan keperibadian ini cenderung memusuhi kemudian mempermalaukan orang lain ya melakukan tindakan yang kasar dan menunjukkan ketidakpedulian ya mereka juga tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal atas berlakunya suka berbohong suka berlaku kasar atau impulsif dan memiliki masalah dengan ini ya penggunaan narkoba ya itu contoh orang dengan gangguan keperibadian antisosial ya tidak pernah merasa bersalah tidak pernah merasa menyesal ya tidak memperhatikan hak orang lain tidak memperhatikan perasaan orang lain ya nah selanjutnya ada gangguan keperibadian borderline ini ditandai dengan ketidakstabilan dalam hubungan dan mood serta kurangnya kontrol atas stimulus yang dialami nah ini perlakunya berada pada batas ambang antara neurosis dan juga psikosis jadi orang dengan gangguan keperibadian borderline ini dia bisa berisiko mengalami gangguan jiwa yaitu gangguan jiwa ringan yang tidak perlu dirawat di rumah sakit atau disebut dengan neurosis ataupun psikosis ya orang mengalami gangguan jiwa berat yang harus dirawat di rumah sakit ya nah orang dengan gangguan keperibadian borderline ini sering terjadi atau sering mengalami pergeseran mood ya dapat bersifat argumentatif di satu waktu ya orangnya sangat aktif ya kemudian mereka sangat mudah mendebat orang lain ya namun di satu waktu mereka tampak seperti orang yang mengalami depresi ya dan di lain waktu mereka mengeluh tidak memiliki perasaan pada waktu yang lainnya dan perubahan mood masing-masing berlangsung dari berwajam hingga beberapa hari ya gangguan keperibadian borderline mudah berubah lalu ciri yang selanjutnya adalah adanya perasaan kosong dan merasa bosan terus menerus ya atas apa yang dialami atau atas kehidupan yang dijalani lalu perlakunya sangat tidak tidak mudah untuk diramalkan tidak mudah ditebak ya karena orang dengan gangguan keperibadian borderline ini tadi emosi atau moodnya mudah berubah selanjutnya ciri yang lain adalah mereka kesulitan dalam mengendalikan kemarahan dan rentan terhadap perkelahilan ya intinya regulasi emosi kontrol emosi pada orang dengan gangguan keperibadian borderline ini buruk lalu perlakunya seringkali impulsif ya misalkan mudah mengasih menikah pada orang yang baru dikenal aktivitas seksual sembarangan konsumtif dalam belanja ini adalah contoh dari berlaku impulsif ya selanjutnya ciri yang lain adalah ini ya takut akan akan sendirian ya dan akan melakukan usaha-usaha berlebih untuk menghindari perasaan ditinggalkan takut akan ditinggalkan buat mereka menjadi pribadi yang menuntut secara sosial ya perasaan mereka terhadap orang lain saat mendalam dan berubah-ubah mereka selip berganti antara melakukan pemujaan yang ekstrim saat kebutuhan mereka terpenuhi dan memendam kebencian saat mereka merasa terabaikan ya jadi orang dengan gangguan ini ya keperibadian borderline ini tadi ya dia cerutamanya adalah pergeseran mood yang tidak bisa diperkirakan kondisi emosinya tidak mudah di apa namanya di kendalikan ya ya orang yang dipuji akan diperlakukan dengan penuh kebencian ya akan diperlakukan dengan penuh kebencian saat kebutuhannya berakhir ya kemudian saat dilakukan terapi mereka juga biasanya solid untuk bekerja sama oke ini juga ada contoh film ya saya lupa judulnya apa tapi filmnya sudah lama ini ya jadi ada cerita ada dua mahasiswi ya mereka tinggal sekamar waktu di asrama ya katakanlah namanya A dan juga B ya nah si A ini mengalami gangguan kepribadian borderline ya si A ini merasa nyaman ketika A ini berteman dengan si B ya dan si A ini tidak punya teman dekat atau tidak punya teman selain si si B ya jadi si A ini punya keinginan bahwa dia harus selalu bersama-sama dengan si B ya mau makan makannya harus bareng kuliah berangkatnya juga harus bareng dan dia tidak ingin ditinggalkan oleh si B ini ya nah dari contoh film itu suatu saat si B ini dia punya pacar ya ini film ya si B ini punya pacar ya dia dekat dengan seorang laki-laki nah si A yang punya gangguan gangguan keperibadian keperibadian borderline ini dia tidak ingin dia cemburu nih ya dia tidak ingin bukan rasa suka antara sama perempuan bukan ya si A ini merasa dia apa namanya diajukan oleh si B ya karena si B ini dekat dengan pacarnya ya akhirnya si A yang memiliki gangguan keperibadian borderline ini dia melakukan tindakan-tindakan berupa misalkan ya si B ini tidak diberi atau kunci kamar asrama si B ini tidak disembunyikan ya sehingga kalau mau keluar masuk kamar asrama si B ini harus bersama dengan si si A ya nah suatu saat ini ya pacarnya si B ini sampai dibunuh ya karena dia merasa tersaingi gitu ya dia tidak ingin si B ini punya teman dekat lain selain si si A ya ini adalah ciri orang dengan keperibadian borderline orangnya nekat ya tidak memperhatikan tidak melihat risiko terhadap apa yang di terhadap tindakan yang dilakukan ya orangnya nekat sekali oke nah ini perjalan penyakit dan prognosis gangguan keperibadian borderline rentan untuk mengalami apasada gangguan depresi yang berat ya oke nanti bisa dibalik oke ya nanti bisa dibaca kemudian untuk gangguan kepribadian histrionik ya gangguan kepribadian histrionik ini ditandai oleh kebutuhan yang berlebihan akan perhatian ya jadi seseorang sangat ingin ini ya sangat ingin diperhatikan sangat ingin dipuji ya dan mengharapkan dukungan berulang dari orang lain ya nah orang dengan gangguan keperibadian histrionik ini menunjukkan adanya kebutuhan yang besar untuk menjadi pusat perhatian orangnya cenderung ini ya dramatis ya dibesar-besarkan dan mudah berubah ya dramatis ini contohnya misalkan orang ini bisa membawangi orang lain bahwa dirinya ini sedang sakit ya agar teman-temannya ataupun orang lain itu memperhatikan si orang yang memiliki keperibadian histrionik ini ya jadi soalnya pura-pura sakit ya saya pura-pura sakit biar teman saya memperhatikan saya dan seterusnya itu ya kemudian mereka dapat menunjukkan karyangan yang berlebihan saat bertemu dengan seseorang atau menjadi sangat marah saat orang lain memberikan perhatian kepadanya mereka cenderung menuntut agar orang lain memenuhi kebutuhan mereka ya intinya ingin dipuji intinya ingin dihargai ya namun jifatnya itu sangat berlebihan ya mereka cenderung self-centered dan tidak toleran terhadap penundaan kesenangan ya mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan saat itu juga mereka sangat tertarik pada mode dan menjadikan penampilan fisik sebagai daya tarik bagi orang lain ya biasanya kalau pria ini cenderung berpakaian maco untuk menarik perhatian ya kalau perempuan berpakaian feminim disertai dengan banyak aksesoris ya bila mereka tidak diperhatikan mereka akan sangat sedih kecewa ataupun marah jadi untuk gangguan keperibadian histrionik ini jadi orang dengan histrionik ini biasanya mereka disebut dengan si pencari perhatian ya apabila dirinya tidak menjadi pusat perhatian maka akan merasa tidak nyaman atau akan merasa tidak dihargai oleh orang lain dimana perilaku seorang histrionik itu suka mendramatisasi tadi ya situasi dan yang mana akibat dramatisasi itu dapat merusak hubungannya dengan orang lain ya itu oke jadi kalau ini ya kalau bisa disimpulkan orang dengan gangguan kepribadian histrionik itu mereka merasa tidak nyaman ketika dirinya tidak menjadi pusat perhatian hal ini menyebabkan orang dengan gangguan kepribadian histrionik itu berusaha mencari cara agar terus menjadi pusat perhatian ataupun mendapatkan pengakuan dari orang lain secara terus menerus seringkali memang memanfaatkan penampilan fisik untuk menarik perhatian seperti ingin memamerkan apa yang menarik dari bagian tubuhnya agar dilihat oleh orang lain selanjutnya ketika orang dengan histrionik tidak diperhatikan mereka akan merasa sangat sedih bahkan sampai ini ya khasnya adalah mungkin sampai mengancam akan melakukan bunuh diri dimana keinginan untuk terus diperhatikan bagi seorang histrionik itu membuat dirinya menganggap hubungan yang ada itu bersifat sangat dekat padahal belum tentu begitu kenyataannya contohnya misalkan si A dan si B ini berteman si A ini menganggap si B itu adalah teman dekatnya dia adalah satu-satunya teman si A ini menganggap bahwa si B ini adalah satu-satunya teman dekat bagi si A namun bagi si B tidak si B ini menganggap bahwa si A ini teman dekat tapi selain si A B ini juga punya teman dekat yang lainnya jadi teman dekatnya tidak hanya si A nah jika si A ini tahu bahwa si B ini masih punya sahabat dekat selain si A itu biasanya menimbulkan rasa kecewa ataupun rasa sedih ya tapi tidak sampai melakukan perbuatan yang nekat tadi nah selanjutnya ini ya ciri-ciri orang dengan gangguan keperibadian istri anek ini biasanya mereka memutuskan segala sesuatu itu secara terburu-buru tanpa memeningkan logika terlebih dahulu jadi orang dengan gangguan keperibadian istri anek itu ya mereka cenderung punya jawaban atau pertanyaan yang berubah-ubah ya misalkan sekarang bisa saja berkata A namun di lain waktu mereka akan berkata B ya dan seterusnya itu adalah ciri dari orang dengan gangguan keperibadian istri anek ya sempat besar diterima nah ini perjalan penyakit atau prognosis dari gangguan keperibadian istri anek ini dengan pertamanya usia pasien cenderung menunjukkan gejala yang lebih sedikit dan mereka adalah pencari sensasi dan mungkin terlibat masalah hukum penyalahgunaan upad dan juga sehat terlarang oke nah ini selanjutnya adalah gangguan keperibadian narsisistik narsis ya ini adalah suatu kondisi dimana memiliki rasa bangga atau keyakinan yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri dan adanya kebutuhan yang ekstrim akan pengujaan ya mereka membesarkan-besarkan prestasi mereka dan berharap orang lain menghujaninya memberinya pujian mereka berharap orang lain akan melihat kualitas khusus mereka meskipun prestasinya biasa-biasa biasa-biasa saja namun mereka tetap dapat mengorganisasi pikiran dan perilaku mereka serta cenderung bisa berhasil dalam karin mereka sangat terhadap kritik dan cenderung marah jika dikritik ya jadi kalau orang dengan beda ya orang dengan gangguan keperibadian histronik dan narsis narsis itu beda jadi kalau orang narsis itu mereka asik dengan dirinya dan kurang ini ya kurang empati dengan orang lain berkurang-kurang simpati hanya untuk mencari kepentingan dirinya ya intinya mereka apa namanya memiliki keinginan untuk dihargai bukan dirkai ya yang menjadi pusat perhatian ingin dipuji ingin diapui keberadaannya oleh orang lain karena menganggap bahwa dirinya itu punya segala sesuatu yang berlebih yang tidak dimiliki oleh orang lain ya ini perjalanan penyakit dan prognosis untuk gangguan keperibadian narsisistik ya narsisistik ini termasuk beriswa kronis dan juga disembuhkan ini ya menjadi leperentan terjadi krisis kehidupan di usia pertengahan dibandingkan dengan kelompok lain ya oke saya ulangi lagi ya jadi gangguan keperibadian narsisistik itu berbeda dengan gangguan keperibadian histrionik ya kalau orang yang memiliki keperibadian ini ya persamaannya antara orang narsis dengan histrionik itu sama-sama memiliki keinginan yang mendalam untuk mendapatkan perhatian ya namun pada orang yang narsis mereka gagal menunjukkan empati ya sedangkan pada orang dengan histrionik tidak kemudian pada orang yang narsis itu adanya perasaan superioritas atau adanya harga diri yang berlebihan ini ciri utamanya ya jadi menganggap bahwa dirinya itu orang yang paling baik orang yang paling sempurna dan sebagainya nah perhatian yang diinginkan dari orang lain atau perhatian yang diinginkan oleh mereka itu juga tidak sekedar hanya perhatian saja tapi juga termasuk kekaguman pujian ataupun pengakuan ya jadi orang yang memiliki peribadian narsisistik itu sangat mengunggulkan diri dan kemampuannya bedanya berlebih gitu ya sedangkan kalau pada orang dengan histrionik mereka cenderung menginginkan perhatian karena ingin merasa diterima oleh orang lain ya entah wapun bentuk perhatiannya ya selama mereka selama perhatian tersebut terpusat pada orang dengan histrionik ini mereka bisa saja membiarkan diri mereka itu ini ya terlihat sakit ataupun negatif gitu ya jadi kalau orang dengan kalau orang narsis itu rasa percaya dirinya berlebih menganggap dirinya baik menganggap dirinya sempurna ya sehingga dengan adanya rasa percaya diri yang berlebih menganggap dirinya sempurna itu dia mengharapkan bujian penghargaan dari orang lain sedangkan kalau orang dengan kepribadian histrionik ya mereka harga dirinya itu cenderung rendah ya mereka akan melakukan segala cara agar mendapatkan perhatian dari orang lain walaupun sekalipun seorang ini akan menjadi terlihat sangat lemah ya contohnya dengan pura-pura sakit pura-pura sedih ataupun cara yang lain agar orang ini mendapatkan perhatian itu adalah siri dari histrionik ya saya harap bisa memindahkan ya antara gangguan kepribadian narsisistik dan juga histrionik nah sedangkan untuk kelompok C ya yang mengarah pada tanda cemas dan juga takut ini yang pertama ada gangguan kepribadian avoidant ya ini adalah penghindaran terhadap hubungan sosial karena takut akan penolakan dan kritik namun tetap memiliki minat sosial ya jadi orang dengan gangguan kepribadian avoidant ini mereka cenderung apa namanya menarik diri dari kegiatan bersosialisasi ya karena mereka takut ditolak ketika misalkan berhubungan dengan orang lain dan mereka juga takut dikritik mereka menghindari percakapan dengan orang lain dan menyendiri mereka takut dipermalukan di depan umum mereka mudah keliru mengartikan komentar orang lain ya menganggap bahwa komentar orang lain itu adalah sebuah penghinaan ataupun ejekan teman yang dimiliki cenderung sedikit dan sifat dasarnya adalah malu ya jadi sudah jelas ya dari sini bahwa orang dengan gangguan kepribadian avoidant ini memiliki ciri seperti menarik diri dari kegiatan sosial merasa rendah diri merasa tidak menarik merasa tidak mampu mengatasi atau melakukan apapun ya dan orangnya sangat sensitif terhadap kritikan dari orang lain karena intah dia bahkan mereka malu atau khawatir jika jangan-jangan nanti saya dipermalukan di depan umum oleh orang lain seperti itu ya dimana tanda-tanda ini akan memberikan efek kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari ya dan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dengan orang lain oke ini diagnosis bandingnya dan juga borderline serta history only nah untuk perjalanan penyakit dan prognosis dari gangguan kepribadian ini adalah banyak pasien mampu untuk berfungsi asalkan mereka berada dalam lingkungan yang aman ya jadi mereka lingkungan mereka itu tidak ada orang yang suka memberikan komentar yang negatif tidak ada teman ataupun ya keluarga yang suka mengkritik ya orang ini aman-aman saja ya orang dengan gangguan kepribadian avoid dan ini aman-aman saja mereka juga dapat menikah dan memilih keluarga namun jika setelah pendukung mereka gagal ya berada pada lingkungan yang suka mengkritik ya mereka cek menjadi depresi cemas ataupun marah ya kemudian yang selanjutnya ada gangguan kepribadian dependence ini ditandai oleh kesulitan dalam membuat keputusan yang mandiri dan berlakunya bergantung pada orang lain yang berlebihan orangnya pesimis ragu dan pasif menjadi sangat patuh dan melekat dalam hubungan serta sangat takut akan perpisahan mereka sangat sulit melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain contohnya pada remaja dengan gangguan kepribadian dependence bahkan dia biasanya meminta orang tuanya untuk memilihkan pakaian memilihkan makanan ataupun memilihkan teman sangat tergantung pada orang terdekatnya mereka mencari saran dalam membuat keputusan sekecil apapun kemudian orang dewasa dengan gangguan kepribadian dependence ini membiarkan orang lain memutuskan hal penting bagi dirinya seperti pernikahan jadi orang dengan gangguan kepribadian dependence ini orangnya manut nurut pada orang lain ini biasanya setelah menikah orang dengan gangguan kepribadian dependence ini mereka bergantung pada pasangannya bekerja di bawah kemampuan mereka cenderung menjadi pekat terhadap kritik dapat merasa hancur karena berakhirnya suatu hubungan yang dekat intinya orang dengan gangguan kepribadian dependence ini sangat tergantung pada orang lain sering mengesambingkan kebutuhannya demi orang lain jadi orang lain atau orang dekatnya ini yang paling utama yang penting orang terdekatnya ini bahagia masa perasaan saya itu terakhir itu adalah orang dengan gangguan kepribadian dependence atau rela dihinah demi menyenangkan orang lain oke ini saya lewati yang selanjutnya untuk kelompok C gangguan kepribadian kelompok C adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini ditandai oleh cara berhubungan dengan orang lain yang kaku kecenderungannya perfeksionis perhatian yang berlebihan pada suatu detail sangat teratur dan sulit mengekspresikan perasaan sangat terpaku dengan kebutuhan akan kesempurnaan dan mereka tidak dapat menyelesaikan segala sesuatunya tepat waktu kemudian yang ketiga apa yang mereka lakukan selalu dianggap gagal memenuhi harapan mereka dan selalu maksa diri untuk mengerjakan ulang pekerjaan mereka sudah tahu ya orang dengan gangguan kepribadian obsesi kompulsif atau OCD ini ciri-cirinya memang biasanya akan dialami pada orang yang miliki orangnya perfeksionis semuanya harus sempurna apapun yang dilakukan harus sempurna kekakuan yang dimiliki ini mengganggu hubungan sosial kemudian memaksa melakukan hal sesuai dengan caranya sendiri tanpa mau berkompromi ya jadi kalau dia mau melakukan sesuatu dia sudah punya cara cara yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu misalkan cara langkahnya adalah satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak bisa dibulak balik ya kalau misalkan temannya memiliki ide untuk melakukan hal itu kamu harus melakukan langkah kedua langkah ketiga baru langkah ke satu nah orang dengan gangguan keperbadian obsesi kompulsif ini tidak bisa menerima ya antusiasme yang besar pada pekerjaan buat mereka gagal untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial merasa sulit untuk membuat keputusan dan memendak atau menghindarinya karena takut membuat keputusan yang salah cenderung sangat formal dalam suatu hubungan dan merasa sulit untuk mengekspresikan perasaan mereka sulit menikmati waktu rekreasi ya jadi orang dengan gangguan keperibadian obsesi kompulsif ini orangnya kaku banget ya kalau ini ya misalkan dia apa namanya dia mau melakukan sesuatu ya caranya harus dengan cara ini gak buruk dengan cara yang lain ya dan mereka cenderung jarang menerima masukan dari orang lain dan mereka cenderung tidak memiliki rasa humor orangnya kaku tampak serius gitu ya kalau orang OCD ini ya nah ini perjalanan penyakit pada gangguan perbedaan obsesi kompulsif ini bervariasi dan tidak dapat diramalkan beberapa remaja dengan obsesi kompulsif disorder ini saat dewasa menjadi orang yang hangat terbuka ataupun ramah ya tidak bisa diprediksi ya dan mereka biasanya juga masih dapat bekerja dengan baik ya kemudian biasanya bidang pekerjaan pada orang yang memiliki gangguan keperibadian obsesi kompulsif ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan metodologis jadi kalau pekerjaannya itu pekerjaannya harus teratur ya harus punya protak yang tetap tidak bisa dirubah-rubah ya oke ini tadi adalah pembahasan tentang gangguan keperibadian ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari penjelasan yang saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini bisa diterima dan bisa dipahami ya terima kasih untuk perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh